Banjir terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta termasuk di duku atas yang mengakibatkan lalu lintas dialihkan. Bagaimana kondisi terkini di duku atas? Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Felmi Laubela dan curu kamera Chris Dianto. Ya Felmi, bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah lalu lintas sudah normal kembali? Ya selamat malam Andra, kondisi terkini yang bisa kami gambarkan di sekitar atau kawasan duku atas yang merupakan salah satu kawasan yang dilanda banjir paling hebat hari ini. Memang kondisi terkini yang bisa saya gambarkan saat ini kondisi di kawasan duku atas yang ada di Jakarta Pusat ini tepatnya sudah tidak dilanda banjir lagi. Bahkan dapat Anda lihat di sekeliling kami ini juga atau yang ada di layar Anda saat ini bahwa jalan atau yang dilewati atau dilintasi oleh kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2 sudah tidak lagi digenangi banjir. Bahkan sudah tidak ada lagi genangan air yang melanda jalan di bawah terowongan duku atas ini. Dan memang sesuai dengan pantauan kami meskipun genangan air sudah tidak terlihat lagi ataupun banjir sudah tidak ada lagi. Yang dimana menurut informasi kami dapatkan ketinggian air ini mencapai 80 cm siang tadi namun ada pun beberapa petugas yang tadi kami lihat masih disiagakan untuk memantau sampai dengan beberapa jam atau beberapa menit yang lalu. Namun sampai saat ini bisa kami kabarkan atau berikan informasi bahwa sudah tidak ada lagi genangan air maupun banjir yang terjadi di sini. Dan perlu diinformasikan juga untuk Andra dan pemirsa memang banjir yang terjadi kali ini disebabkan oleh adanya hujan lebat yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta. Terutama di beberapa titik yang memang menjadi titik rawan banjir ada di kecamatan Setia Budi sendiri memang ada 4 wilayah yang rawan akan banjir. Nah salah satunya memang yang terparah adalah wilayah atau yang ada di kawasan di bawah terowongan duku atas ini. Namun sesuai pantauan kami dan juga dari informasi yang kami dapatkan dari petugas baik itu dari Pemprov DKI Jakarta yang masih ada berjaga-jaga dan berantisipasi tadi di sini. Ini memang mengatakan bahwa banjir sebenarnya sudah mulai surut sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sore tadi. Andra. Ya Felmi, lalu apa langkah Pemprov DKI menjaga banjir terjadi lagi di duku atas? Iya Andra sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari petugas Pemprov DKI Jakarta yang tadi masih ada di sekitar kawasan ini. Mereka mengatakan bahwa memang pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung meninjau lokasi yang terkena banjir terparah yaitu yang ada di terowongan duku atas ini. Namun memang pasca kedatangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tidak terjadi lagi banjir atau bisa dikatakan genangan air mulai surut. Namun di samping itu selain memantau atau meninjau terjadinya lokasi yang dilanda oleh banjir, Anies juga memang langsung meninjau beberapa lokasi yang dijadikan tempat atau lokasi tepatnya rumah pompa air yang dimana alat-alat pompa ini dijadikan sebagai mesin pemompa banjir. Dan Anies mendapati bahwa memang dari beberapa alat pemompa banjir yaitu sebanyak 6 alat pemompa banjir hanya 2 saja yang berfungsi sedangkan 4 lainnya ini sama sekali tidak berfungsi dikarenakan ada permasalahan atau persoalan dari panel listrik dari mesin pompa ini. Dan juga menurut kabar yang kami dapatkan ini memang Anies menyatakan langsung bahwa akan menindak lanjuti laporan dan aduan dari warga sekitar terkait dengan 2 mesin pompa yang berfungsi sedangkan 4 yang lain ini tidak berfungsi sama sekali. Sedangkan aduan ini menurut informasi yang kami dapatkan sudah dilaporkan ke pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Oktober yang lalu. Itu artinya sudah beberapa bulan dan saat ini sudah memasuki bulan Desember namun belum ada tindak lanjut apapun dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu pihak dari Pemprov yakni langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memastikan bahwa segera menindak lanjuti permasalahan yang terjadi dan mengakibatkan pada banjir yang berketinggian sampai dengan 80 cm tadi yang terjadi di kawasan Duku Atas Jakarta pusat ini. Kembali ke Anda, Andra. Baik, terima kasih. Felmi Laubela melaporkan langsung dari Duku Atas. Selamat kembali bertugas.